Halo sahabat SCCA, saya Mandar Suwadzani dari BliBli, pemenang silver untuk kategori Best of the Best Manager PBCCI 2020. Apa kabar? Semoga teman-teman sekeluarga selalu dalam kondisi sehat ya, amin. Harus juga kesehatan, apalagi teman-teman yang WFO, harus selalu ikuti protokol kesehatan ya. Ngomongin protokol kesehatan, teman-teman sekarang kalau belanja masih ke pasar atau supermarket nih, atau udah sering pesen lewat toko online. Cakep deh buat teman-teman yang udah sering pesen lewat toko online. Lebih aman, lebih nyaman, plus banyak promonya juga, apalagi di BliBli. Makanya yuk belanja di BliBli buat teman-teman yang masih belanja ke pasar atau supermarket. Jangan salah lho, BliBli juga kerjasama dengan banyak seller UMKM yang produknya dijamin berbutuh dan harganya udah pasti ramah di nopet juga. Yuk BliBli sekarang, kami siap bantu teman-teman 24 jam setiap hari karena kamu nomor satu. Di Customer Care BliBli, value kami itu high-tech dan high-touch. Sistem yang canggih digabungin sama sentuhan manusia yang friendly dan helpful itu pasti bisa bikin customer balik lagi untuk belanja. Nah, kalau diminta pilih satu nih, saya pilih prioritas pengembangan dari sisi people, yaitu high-touch people. Bikin team customer care yang high-touch itu juga perlu penuh persiapan lho, dan juga support dari banyak pihak, baik itu dari dalam dan luar unit customer care. Nah, teman-teman pasti sering banget denger quote ini, right people in the right place. Nah, itu yang selalu kami lakukan di BliBli, karena kami percaya SDM itu aset terpenting bagi perusahaan. Pertanyaannya, kenapa harus right people in the right place? Kenapa harus sampai segitunya banget effortnya? Ada tiga alasan. Yang pertama, speed. Kedua, quality. Yang ketiga, consistency. Itu tiga kata kunci yang udah nempel banget ke jiwa raga anak belih-belih. Yang pertama, right people in the right place akan berkontribusi ke kecepatan pelayanan. Survei Microsoft bilang, kalau 96% orang di dunia ini, percaya kalau customer care itu penting banget, untuk mereka pertimbangin, apakah mereka akan loyal atau enggak terhadap suatu brand. Jadi, kalau kita berhasil nempating customer care di posisi yang tepat, sesuai sama potensi dan akupotensi mereka, kemungkinan terbesarnya adalah mereka makin cepat berkembang. Mereka makin cepat pintar. Jadi, pas ngelainin customer, mereka juga udah lebih expert. Hasilnya, customer pasti makin happy. Karena makin cepat nih kita ngelaininnya. Kalau customer makin happy, mereka akan pertimbangin lagi buat belanja. Segitu pentingnya loh customer care. Sekarang kita juga bisa lihat ya trennya. Di ajang The Best Contact Center ini, di mana puluhan perusahaan adu program, adu talent, untuk menunjukin kalau talent dan program mereka itu yang paling cakep. Di situ kelihatan kalau perusahaan-perusahaan itu enggak ada abisnya mikirin program pengembangan customer care dan customer experience biar menarik makin banyak customer. Nah, tren itu didukung juga sama risetnya Gartner. Gartner itu konsultan global yang aktif ngelakuin riset di bidang keuangan, IT, dan juga customer service. Jadi, Gartner bilang kalau 89% perusahaan berlomba untuk kasih customer experience yang lebih ekselen. Jadi ya, kita juga harus belajar nih. Ngikutin perkembangan di luar sana biar makin keluar ide-ide kreatif untuk ngembangin tim customer care dan juga customer experience. Yang kedua, the right people in the right place akan berkontribusi ke kualitas pelayanan yang makin ekselen. Salah satu value-beli-beli yang saya sebut di awal tadi, high touch. Itu senjata utama kita dalam ngayangin customer. High touch di sini bukan janji manis atau overall janji gitu ya, tapi lebih ke kita berusaha ngajak ngobrol customer. Kita benar-benar cari tahu apa sih yang customer benar-benar mau. Kita berani juga negosiasi sama customer. Jadi customer tuh enak gitu loh ngobrol sama kita karena dia bisa ngerasain kalau kita benar-benar pengen bantu. Kalau kita bisa mapping tim customer care dengan benar sesuai potensi dan kepotensi, hasilnya pasti akan baik kok. Misalnya, dari segi potensi, anak A lebih cenderung ke leader. Ya, kami akan hati dia untuk jadi future leader. Kalau ternyata potensinya lebih cenderung sebagai spesialis, kami juga akan bekali dia sama training yang cukup supaya kalau dia udah jadi spesialis, udah nggak kaget lagi tuh karena udah sering dapet training. Dari segi kepotensi, kami bagi kepotensi anak-anak berdasarkan logical test dan juga nilai KPI mereka. Semacam ranking gitu kalau anak sekolah. Nah, dari hasil pembagian kepotensi itu, kami bisa susun program pengembangan untuk masing-masing ranking. Misal ada ranking bottom, middle, sama excellent. Program pengembangannya pasti beda dan output yang kami harapkan juga beda dong. Jadi dengan cara itu, program pengembangan untuk customer care bisa lebih terarah dan hasil lebih maksimal yang ujungnya pasti kemeningkatnya kualitas pelayanan customer care kita. Yang terakhir, right people in the right place akan menghasilkan konsistensi pelayanan yang bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama. Kenapa? Karena kita pasti kedorong terus untuk mappingin anak-anak di tempat yang sesuai tinggal potensi dan kompetensi mereka. Dan otomatis, kita juga terus bikin program pengembangan yang relevan dengan mereka dan juga relevan dengan customer. Jadi impact dari semua itu bisa lebih sustainable dan konsisten karena kita lakukan terus menerus dan kita evaluasi secara berkala juga. Jadi nggak bosen-bosen saya tekenin kalau sumber daya manusia itu penting banget. Dan kita harus selalu cari, harus selalu pikirin cara-cara kreatif dan relevan sama anak-anak kita di customer care dan juga sama customer pastinya. Prosesnya pasti capek, pasti melelahkan, tapi akan kebayar semua rasa capek dalam itu kalau lihat anak-anak kita di customer care nih pada pinter, customer-nya juga pada makin happy dong. Nah, waktu itu rasanya bahagia banget dan makin semangat juga nih kita untuk seri program pengembangan yang lebih seru lagi. Ujung-ujungnya, semua itu kami lakuin untuk customer setia beli-beli. Karena customer nomor satu, anak kamu nomor satu. dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.